Setelah upaya mediasi gagal dilakukan, warga desa Karangsari Kecamatan Sempuh melaporkan kasus dugaan penipuan pembuatan sertifikat PTSL ke pihak yang berwajib. Lantaran tak ada perkembangan kasus, upaya mencari keadilan terus berlanjut dengan digelarnya rapat dengar pendapat atau hearing di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. Merasa ditipu oleh oknum pejabat desa Karangsari, warga desa Kecamatan Sempuh datangi DPRD Banyuwangi guna lakukan rapat hearing terkait adanya dugaan kasus pungli dalam pembuatan sertifikat tanah berlabel PTSL. Sebelumnya, kasus ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib setelah upaya mediasi secara persuasif dengan panitia PTSL desa Karangsari gagal dilaksanakan. Meski sudah memasuki ranah hukum, nyatanya kasus ini belum menemukan titik temu. Sugiharto, salah satu perwakilan warga desa Karangsari, meminta agar DPRD membantu memberikan solusi terkait adanya kasus ini. Sedikitnya ada 4.000 warga yang menjadi korban pungli tersebut. Pengutan yang dibebankan pun bervariasi, mulai dari 400.000 hingga jutaan rupiah. Hasilnya, DPRD akan membantu memfasilitasi mediasi pengembalian ruang masyarakat korban pungli PTSL Karangsari. Dan kalau memang tidak siap mengembalikan, maka akan membantu percepatan proses ujung. Untuk korban sendiri berapa banyak Pak? Korbannya ada 4.000 sekian, ada 4.000 lebih. Jadi ada 4.000 lembar lebih sertifikat di Desa Karangsari, 2017 itu 3.142, 2018 1.299. Rapat dengar aspirasi ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi, serta sejumlah dinas terkait. Termasuk perwakilan dari masyarakat yang mengaku menjadi korban pungutan liar tersebut. Irianto Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi yang memimpin hiring ini pun menyayangkan adanya kasus pungutan liar. Kalau tujuannya itu uangnya rakyat itu dikembalikan, diminta, ya harus dikembalikan. Ini permintaan kami dan kami menginginkan secara tegas memang tujuan kami selesaikan dengan cara baik-baik. Karena DPRD ini penyelesaian politis, bukan penyelesaian terkait dengan kepolisian. Kita menyarankan, misalnya menyarankan, memberikan saran. Irianto memberikan dua alternatif jalan penyelesaian, yakni panitia PTSL harus mengembalikan uang yang sudah diminta atau terpaksa harus dilakukan proses secara hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rizky Ardian, Banyuwangi TV, melaporkan.